Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Andrius Tiantoko kita pop driving dan belajar mengemudi sambil praktek mengemudi di jalan raya dan nanti di sepanjang jalan raya jalan ramai prakteknya Oke eh dah hijau kopling gigi satu lepas dan rim kita lepas kopling pelan-pelan baru kita gas tarim eh putar ke kiri ya putar kiri bales pindah gigi dua tekan ke kiri arahkan belakang wah anda jasnya keren Hai nengah guys Oh ada apa itu depan situ Wow itu ngoblong itu pick up-nya eh gigi tiga gigi tiga jalan kita jalannya persiapan takeover ya nih oke takeover oke kita gigi tiga ya gigi tiga gigi tiga itu paling cocok buat takeover ya di jalan-jalan raya kayak gini gigi empat Hai nanti saya kasih tahu cara takeover ya tadi tadi dadaan ya kalau sudah mahir nggak apa-apa dadaan yang penting bisa menghitung alias bisa memprediksi kemampuan mobil tahu kemampuan mobil dan tahu jarak jarak sana kira-kira seberapa dan jarak mobil eh apa itu kekuatan kekuatan mobil dalam Hai menyalip itu seberapa harus paham kalau nggak paham nanti takutnya ternyata lelek mobilnya eh apa itu lemot terlanjur kita masuk ternyata mobilnya lemot itu bahaya atau wah ini mau minta jalan ini ya kita kasih jalan ya oke Oh ternyata mau sini masuk oke oke nggak papa kita kurangi gigi tiga oke wah ini ada depan ini ngeblong ya ngeblong jalan Hai indah gigi empat kalau jalan raya seperti itu ya kalau di Indonesia biasa ngeblong-ngeblong saya sendiri seperti itu oknum pelakunya saya sendiri kadang tapi kalau pas sendiri kalau pas sama orang banyak atau bawa istri anak itu ya kadang-kadang aja yang penting sepi gitu aja kalau ramai ya kasihan takut nanti ya walaupun sudah sudah saya perhitungkan jarak aman saat mengeblong tapi tetap bahaya sih kalau kurang mempunyai skill dalam me manuver atau mengemudi itu juga akan berbahaya Hai Oke kita pindah gigi 4 ya eh gigi 5 biar agak enak kopling tengah kanan depan itu pada pada arah sana sangat padat sekali gas ini tadi hari Minggu eh hari Sabtu weekend ya Sabtu Sabtu siang ya hampir sore lah arah dari Madiun kota itu padat sekali arah ke sini tapi arah yang dari saya ini kayaknya sepi-sepi aja dan enggak begitu banyak yang nyalip saya Hai Adol saya cuma jalan santai ini cuma 60 seharusnya banyak yang nyalip saya tapi nyatanya ada ada ini Oh itu mungkin mulai mulai rame mungkin disitu depan situ mungkin saya juga enggak tahu yang jelas ini sepi-sepi aja enggak tampak Oh udah sepeda motor nah itu depan itu ada bis itu baru-baru agak rame nih yang arah dari saya arah menuju ke Madiun kota tapi arah yang menuju Ponrogo itu rame sekali ada apa di Ponrogo ada acara apa ya nah ini mulai rame nih guys nah sepeda motor ini kita rem hati-hati ini apa-apa ini kurang stabil kita kita harus hati-hati kita rem tarim kita kurangi pindah gigi tiga saja tak kembali lagi kita gas Hai kita santai di gigi tiga kalau gigi dua terlalu terlalu kurang cocok untuk mobil ini Hai karena kita tidak 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 pelan-pelan amat juga sehingga ini tidak cocok kalau gigi dua hai 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 perempatan atau tigaan ini jadi kalau takeover jangan di sini agak sana aja lah Hai nah ke depan sini enggak apa-apa Oh kita rem dulu Hai tapi dah gigi tiga bahaya itu bapaknya tadi mau kesini ya saya bel Oke kita Wow padat ya ternyata mau nyalip ternyata disini padat di daerah di sebelah kiri banyak sepeda motor ya makanya kita sabar dulu mencari celah kita mencari celah dulu ya biar dapat momen yang tepat Hai untuk takeovernya Hai coba kita lihat jalur kiri Wah ternyata tidak memungkinkan kita rem kita rem ini kayak mau berhenti eh enggak saya kurangi enggak jadi saya kurangi karena masih jalan stabil coba kita lihat lagi jalur kiri karena kita memang mau ke kiri ya makanya kita ambil jalur kiri Hai tapi terlalu padat ya ini saya enggak bisa masuk Hai Oke mudah-mudahan bisa masuk ini bisnya mau kemana Oke kita kasih dim biar ndak langsung tiba-tiba kesini kan bahaya Iya kan Hai Hei nice Hai pelan-pelan ada bapak-bapak yang ragu-ragu kita pel dan enggak ragu-ragu kita bersamaan dengan terkini ya tapi kita dahulu aja maaf kita harus di jalur yang kanan pindah gigi 4 Hai seluruh sini aja kita pakai mode echo aja karena ini pbm-nya kayaknya sudah mulai habis di pbm nya aslinya bagus ini dingin sekali pas kita kasih kode untuk menghindari kecerobohan seseorang wah udah hijau guys coba kita manuver dari kiri oke pelan-pelan kita rem pelan-pelan oke berhasil masih dapet hijau nya oke pindah gigi 3 dulu ini ada perbaikan jalan oke kita send kanan pinta jalan kanan aja karena ada proyek gigi 4 kita ambil kiri aja biar enggak sama truk-truk ini terlalu lama nanti ambil kiri oke pas hijau pindah gigi 2 kita jalan lupa tambah lemot di sini pelan-pelan udah mulai padat sini gigi 3 kita bersama truk dari sisi kiri mudah-mudahan ada jalan kalau nggak ada jalan kita send kanan menghindari bapak-bapak ini kayaknya sisi kiri kurang kurang bagus ya prospeknya karena banyak halangan ini gigi 4 banyak halangan guys kita kayaknya udah bisa ini menyalip mencari celah ya kan sangat padat kan oke kita terpaksa masuk aja ya di baris kanan aja tidak memungkinkan untuk di jalur kiri jalur kanan aja lah oke pelan-pelan harus waspada ya karena nggak kelihatan sama sekali kita blank spot ya karena pandangan terhalang sepenuhnya dengan truk bog ini sehingga kita harus waspada mengikuti truknya kalau truknya pelan ya pelan kalau truknya ngerim ya kita harus siap-siap ngerim harus waspada santai aja kalau gitu oke sudah sudah mulai memecah ini jalurnya di pasar seleko nah sudah mulai mecah ya kita jalur kanan ini oke oke nol oke kita nol kan berhenti kita kasih hand rim oh baterainya hampir habis ini gimana ini nyolok i nya nah gitu udah sip baterainya karena sudah mulai habis biar tetap terjaga videonya oke persiapan kopling gigi 1 lepas nah jalan gigi 2 wah ini mulai rame ya di jalan Haji Agus Salim ini gigi 3 kita udah mulai masuk di perkotaan yang yang biasanya padat ya emang padat dari sini daerah perdagangan ini pertukuan tarim kayaknya padat depan rem dulu tetap gigi 3 tidak masalah gas lagi kecepatan santai saja kita kita mau ke arah sana ya nanti oh iya jalannya masih jauh sana guys oke kita agak kenceng gak kalau gitu oh ternyata lampu merah guys gak jadi kenceng guys pelan-pelan kita rem dulu kita rem ketika sudah mau berhenti kayak gini kita kopling kita nolkan kalau di lampu merah guys ya nolkan kita pastikan nol kanan kiri oke handrem istirahat kita gitu aja guys enak kan uh dingin AC nya demi ini GoPro nya supaya tetap stabil suhunya ini GoPro saya polkan ini oke sudah gigi 1 kita gas oke nice gigi 2 cepat ya RPM 3 gigi 3 cepat sekali kok RPM 3 nya ini memang CC kecil kayak gitu ya nafasnya itu cuma pendek kalau mobil-mobil yang CC nya kecil ditarik sedikit sudah RPM 3000 gitu loh guys kita gak kita gak lewat alun-alun kalau sana lewat alun-alun kita lewat sini aja kita coba bisa gak ya lewat kanan sini jalur atas mudah-mudahan bisa gak jalur 1 mudah-mudahan kita pindah gigi 2 ini diperbaiki oke boleh lihat sini kalau lihat sana terlalu lama karena karena saya waktunya terbatas nah ini lewat jalan-jalan rame biasanya rame disini ini termasuk sepi ini guys toko-toko emas disini ya kita rem pelan-pelan kanan kiri kita pastikan aman nice